Terima kasih Itu ucapan Rasulullah Kepada siapa? Kepada Abu Bakar Yang mendampingi beliau Waktu di Wathaur Nah kata dua kalimat ini sangat pendek La tahzan Kemudian tambahin Untuk menghilangkan kegelisahan Tidak keterangan, tidak yakin Inna Allah ma'ana Allah berserta kita Ini para ikhwan Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi insya Allah kalau kita Merasa Allah selalu Bersama kita, kita akan tenang Kita akan tenteram Hidup ini menghadapi problematika Apapun juga Jangan hanya tergantung Pada masalah-masalah Materi, tapi kita Kembalikan pada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan ada sebahat Yabna Adam Tafarrohli ibadati Amla sodroka ghinan Wa asudda fakrok Wa illa taf'al malatu sodroka Suglan walam asudda fakrok Nah diskusi Wahai anak Adam Jadikanlah hidupmu itu Untuk ibadah Maka Maka Akan aku Isi dadamu Dua hal Apa Rasa kaya Cukup Dan akan aku penuhi Apa yang engkau inginkan Wa asudda fakrok Asal kita ini Tadi beribadah Kemudian ikhlas dan sebagainya Wa illa taf'al Jika kamu tidak melaksanakan Itu Maka ganti Allah Nyatakan Akan aku Isi Dadamu dengan dua hal Apa Suglan Rasa sibuk Terus menerus Yang tidak ada henti Walam asudda fakrok Dan tidak akan Aku penuhi Apa yang engkau inginkan Sebetulnya kan manusia Di dunia Inginnya Tenang Tapi bagaimana Begitu banyaknya orang yang Harta melimpah ruah Tapi akhirnya mereka Bunuh diri Maka betul Dan kalau kita Baca sedikit Sejarahnya Mac Tyson Dan gitu Dia pernah ngatakan Ketika harta ada Di tangan saya semua Saya tidak merasakan Justru ketenangan Setelah saya di penjara Dan masuk Islam Ini membuktikan Harta tidak Satu-satunya Yang bisa Menentramkan Dan menangkan Tidak Kalau kita tidak Menggunakan waktu Untuk beribadah Maka tadi Peringatan Allah Saya isi Dadamu Dengan rasa Sibuk Dan tidak akan Aku penuhi Keinginan kamu Misalnya kalau kita Kembali kepada Syariat Kepada agama Kepada Quran Selesai Permasalahan ini Hidup Nikmat Nah nanti Mati pun juga Nikmat Maka betul Rasulullah Pernah mengingatkan Siapa yang ingin Nantinya masuk Surga Tetapilah Hal jamaah Kenapa Dengan kita bisa Berjamah Kita akan bisa Berukun Kemudian kita bisa Akan selalu Saling menghargai Orang lain Nah itu sebetulnya Bagian dari kehidupan Surga Di surga Tidak ada permusuhan Tidak ada Jadi di surga Semuanya Berteman Bersahabat Bahkan rasa gilnya Dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Latihan untuk Hidup di surga Kita hidup Berjamah Di dunia ini Itu yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W.